Penerja pendistribusian pupuk benih di jenak petani Untuk pois jenak disitu ada X1, X2, X3, X4, dan Y Dimana pemiliki nilai yang sangat bagus ya Karena pois jenak menis memang layak dalam pemilikiannya Namun disini kita lihat mungkin Bapak Ibu tidak begitu jelas di jenak disini ya Jadi kita ulas saja langsung satu persatu Adanya hubungan satu persatu Kita ulas dari mulai distributor ke petani Dimana hasilnya menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan dan bergantung Ini kenapa? Terdapat hubungan karena memang tidak terdapat hubungan langsung Antara distributor dengan petani Inerga distributor secara nyata tidak memiliki pengaruh Namun distributor memang mengerjakan Memang terlaksana Namun memang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap petani Sehingga hasilnya diganti tidak signifikan Karena distributor harus melalui pengece dan kios Sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan secara tidak langsung Jadinya pengaruh hasilnya itu penting Dan berikutnya Mengenai hubungan langsung antara pengece dan pendistribusian hukum di petani Ini juga hasilnya tidak signifikan tamu positif Ini memiliki arti bahwa hubungan langsung antara pengece dengan petani Ada sudah pengece sudah terlaksana dengan baik Namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani Sehingga hasilnya tidak signifikan namun positif Berikutnya hubungan antara kios dengan petani Hukum distribusi petani Terhadap hubungan ini Juga nilainya tidak signifikan tamu positif Hal ini dikatakan Kementerian kios secara yata sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada Namun belum sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh petani Begitu juga dengan yang X4 Atau pengawas terhadap pendistribusian hukum di petani Ini hasilnya tidak signifikan tamu positif Kinerja pengawas secara nyata memang sudah bekerja Namun sama hasilnya Belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani Ini hasilnya tidak signifikan tamu positif Ada hubungannya dengan petani Kenapa kok tidak sesuai dengan yang diharapkan petani Ini survei petani Jadi prinsip tepat jenis yang dimaksud oleh petani Kenapa kok tidak sesuai dengan harapan petani Hukum bersubsidi yang diterima petani tidak sesuai dengan apa Karena petani mengharapkan agar hukum bersubsidi tersebut Memiliki kualitas yang mahal Dengan hukum yang non-subsidi Itu alasannya kenapa kok Mana perawi itu kan Bukusu ya Kemudian mulai langga Ketidaksepatan harga jenis yang diterima petani Itu dikarenakan adanya biaya-biaya tambahan Seperti biaya transportasi dari pengece ke kios Maupun dari pengece langsung ke kelompok tani Sehingga ini menimbulkan harga yang tidak sesuai dengan AET Kemudian mulai tepat jenis ketidaksepatan yang dimaksud oleh petani Yaitu petani semuanya agar jumlah hukum yang dimuliskan Tidak dibatalkan hanya buah pengece Kemudian mulai tepat jenis Di sini terdapat kembalian Misalnya cuaca tidak banyak kubu Sehingga menyebabkan pendidikusian tersebut tidak tepat waktu Sehingga pada saat itu Mengenai waktu Sehingga menyebabkan pendidikusian tersebut tidak tepat waktu Sehingga pada saat rumah satan-am tiba Hukum belum tersedia Mengenai untuk Tidak tepat menutup karena memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan petani Kemudian tempatnya petani maunya langsung di atas ke tempat Terima kasih telah menonton!